Gelandangan ini dikejar-kejar polisi karena dia bawa kabur cewek yang lagi pingsan Untungnya disini polisi bisa langsung menangkap gelandangan ini Dan pas ditangkep cewek itu langsung dibawa ke rumah sakit dong Tapi si cewek bilang gak ada yang menculik dia sama sekali Akhirnya si polisi itu mulai mencari tau sama si gelandangan ini apa yang terjadi sebenarnya Ternyata sebenarnya gelandangan ini adalah gelandangan yang pake kursi roda Tapi tiba-tiba dia melihat ada cewek pingsan di jalan Si gelandangan langsung membantu cewek tersebut Dan dia langsung ngangkat cewek itu ke kursi rodanya dan membawa ke rumah sakit Tapi sayangnya di tengah jalan dia malah ditangkep salah polisi yang memfitnah dia Disini si polisi langsung kena mental banget dan merasa bersalah karena udah menuduh orang duluan Padahal gak tau apa yang sebenarnya terjadi Cewek ini mau makan tapi kulkasnya dikunci salah mertuanya karena dia itu terlalu kebanyakan lemah Bahkan mertuanya gak boleh cewek ini tidur sama anaknya Takut anaknya mati ketimpa lemak dia Jadi mertuanya itu bener-bener jahat banget dan mertuanya merasa paling cantik sedunia Bahkan mertuanya punya organisasi untuk ajar kecantikan Dan ketika cewek ini mau ikut gak dibolehin sama mertuanya Bahkan pas menantunya mau jadi kontestan di acara tersebut malah dipermalukan sama mertuanya ini Tapi mertuanya malah diomelin sama semua orang karena dianggap dia itu jahat Karena semua orang tuh tetep cantik asalkan dia percaya diri Bahkan akhirnya dia memenangkan ajang tersebut dan membuat si mertuanya kena mental banget Akhirnya bahkan mertuanya diusir sama suaminya karena telah memperlakukan istrinya dengan tidak baik Karena ada cewek cantik mau beli peti mati Tiba-tiba si penjual langsung kasih diskon besar-besaran Beli satu peti mati gratis satu Dan disini adik dari cewek cantik itu udah senem banget nih Karena si penjual peti mati kayaknya suka sama kakaknya Akhirnya si adik bilang Kamu harus memberi kakakku diskon lebih banyak dan kamu harus mendekatinya Karena ternyata kakaknya itu udah sakit sekarat banget Dan dia membeli peti mati untuk dirinya sendiri Akhirnya si tukang peti mati itu merasa bersalah banget Dan dia langsung pengen memberikan kebahagiaan untuk cewek tersebut di sisa-sisa hidupnya Padahal sebenernya si adik tuh cuman bohong Dia cuman pengen kakaknya itu mendapatkan jodoh Sampai tiba-tiba si cowok ini malah berubah menjadi biksu Karena dia tau hari-hari terakhir cewek itu harus diberkatin Makanya dia pengen berubah menjadi biksu aja Tapi kalo dia menjadi biksu dia pun gak bisa menikah sama cewek tersebut Akhirnya mau jodohin kakaknya malah gagal deh Eh kakaknya tetep gak bisa mendapatkan jodoh Karena jodohnya sekarang gak boleh nikah sudah menjadi biksu Cowok ini gak bisa buka pintu Karena pas dia makan tangannya itu kotor Kena ciki-cikian Akhirnya semenjak kejadian ini Langsung deh Tuhan membuatkan pintu yang bisa terbuka sendiri Kalo orang lewat Gak hanya itu aja Jadi ada orang yang mau nyapu Tapi dia juga tangannya kotor kena ciki-cikian itu Akhirnya dibuatlah sama Tuhan Vakum robot kayak gini Yang bisa membuat dia gak usah pegang vakum sama sekali Begitu juga cewek ini yang pengen pegang hp Tapi gak bisa buka lock screennya Akhirnya Tuhan pun membuatkan hp Yang bisa dibuka dengan muka aja Tapi ternyata ini cuma iklan doang ya Pesan moralnya dari hal-hal simple kayak gini Tuhan selalu mencukupi apapun kebutuhan kita Anak ini sengaja numpahin darah ke pengantin Supaya pengantinnya itu gagal nikah Disini ternyata anak itu adalah anak dari ceweknya Nah si calon ayat iri dari anak itu udah marah-marah Karena merasa anak itu menggagalkan semuanya Tapi tiba-tiba si anak itu minta maaf atas apa yang dia lakuin Ternyata dia melakukan itu karena dia tahu Kalau calon ayat irinya itu selingkuh Dengan wanita yang bahkan datang ke pernikahannya Makanya si anak mencoba untuk menggagalkan pernikahan itu Supaya ibunya sadar dan gak terjebak sama cowok ini Akhirnya si ibu langsung menggagalkan pernikahannya Karena anaknya mengamatkan dia Cowok ini sedih banget ketika melihat foto dari pacarnya Eh tiba-tiba dia teringat rambut ceweknya ada disitu Walaupun salah doang dia harus membersihkan semua bekas dari ceweknya ini Bahkan tiba-tiba apartemennya berantakan banget Kayak abis menghabisi nyawa orang Disini juga ada kayak kepala gitu yang harus dia buang Seolah-olah dia baru menghabisi nyawa dari ceweknya Tapi tiba-tiba sosok ceweknya tuh dateng Ternyata dia itu bersih-bersih Bukan bersih-bersih tubuh dari ceweknya Tapi ceweknya itu gila kebersihan Dan kalau ceweknya dateng ke rumah melihat rumah itu kotor Si cowoknya akan dihabisi nyawanya sama cewek psikopat ini Makanya gak boleh ada sehelai rambut pun yang ada di rumah ini Dan yang tadi ada di kulkas ternyata bukan kepala guys Itu cuma semangka doang Setiap ngeliat anaknya si ayah selalu nahan tangis Bahkan saat anaknya mau belanja aja Dia itu selalu menahan tangisannya dia Sampai tiba-tiba terjadilah hari ini Hari ini adalah ulang tahun anaknya yang ke-18 tahun Disini anaknya bilang kalau dia itu cinta banget sama ayahnya Tapi si anaknya gak pernah melihat ayahnya nangis Ayahnya mewek langsung membuat semua orang sampe kaget Meweknya bener-bener kayak anak kecil banget Ternyata selama ini si ayah selalu menahan tangis Karena melihat anaknya itu sudah berancak dewasa Dia takut banget melihat anaknya berancak dewasa dan nantinya akan menikah Jadinya kalau anaknya pergi dia itu selalu nangis mewek kayak gitu Sampai ketika anaknya berumur 18 tahun Dia udah gak bisa menahan tangisnya lagi Karena bagi seorang ayah Anak itu akan selalu menjadi anak kecilnya dia yang dia sayang Wanita berusia 20 tahun pura-pura jadi bocil Jadi bocil ini adalah anak tiri dari cewek ini Jadi cewek ini mau menikah sama bapak dari anak itu Tapi anak itu selalu jahat ke dia Bahkan sering banget anak itu memfitnah cewek ini Supaya cewek ini diusir dari rumah Sampai tiba-tiba cewek ini mulai cari tau nih soal anak tersebut Ternyata pas dicari tau si anak itu sebenernya orang yang udah tua banget Yang menyamar menjadi anak seorang laki-laki yang kaya Supaya mendapatkan uang Akhirnya si cewek kasih tau ke ayahnya Kalau sebenernya itu tuh bukan anaknya Dia cuma menyamar menjadi anaknya yang pernah hilang Karena sebenernya dia adalah orang yang udah berusia 20 tahun Yang selalu mencuri harta kekayaan orang dan pura-pura menjadi anaknya doang Anjing ini jahat banget Dia pura-pura pingsan supaya kesannya dipukul sama cowoknya Jadi awalnya majikannya baru punya pacar Si anjing merasa cemburu banget dan merasa posisinya dia akan tergantikan Akhirnya dia itu pura-pura bawa tongkat baseball Dan setelah itu dia bakal pura-pura pingsan Sehingga majikannya bakal mikir kalau cowoknya mukulin si anjing Tapi tiba-tiba si anjing tetep ajak lalas Si cowok pura-pura kalau dia itu digigit sama anjingnya Yang membuat anjingnya akhirnya diomelin Semenjak saat itu si anjing cuma bisa pasrah doang Dan saling iris satu sama lain Karena ternyata majikannya gak mau putusin si pacarnya juga Si anjing pun kesel banget kalau manusia udah bucin gak ada yang bisa lawan Di kereta cowok miskin ini dimaki-maki Karena gak sengaja numpahin saus ke jaket bulu orang kaya Disitu orang kaya itu bener-bener marah banget Karena jaketnya dia katanya tuh miliaran Sampai ketika malam hari Dompet dari si kaya itu hilang Dia langsung menuduh dong si miskin yang ngambil dompet dia Bahkan tiba-tiba si miskin itu membawa tas Tapi gak boleh dilihat sama sekali Nah si kaya makin kesel melihat hal itu Akhirnya dia ngambil barangnya Sehingga barangnya itu pecah Disini si miskin itu langsung bener-bener marah banget Sampai ketika dicek sama satu kereta Apa yang dia bawa Semua langsung pada kaget banget Karena ternyata si miskin itu Membawa jasad dari ibunya yang sudah menjadi abu Yang dipecahin sama orang kaya ini Disini ngebuat satu kereta tuh merasa bersalah banget Jangan ditiru ya Seorang istri dipaksa untuk melepaskan cincin kawinnya Karena cowok ini lupa ingatan Jadi cowok itu adalah suaminya Dia cuman ingat cincin itu adalah cincin milik istrinya Tapi dia gak inget istriya sama sekali Akhirnya disini istriya mencoba untuk menjelaskan pelan-pelan apa yang terjadi Dan bahkan istriya bilang Aku gak boleh lepas cincin ini sampai aku mati Ternyata istrinya pernah berjanji seperti itu dulu Dan ternyata janji itu masih diingat oleh suami Sehingga si suami langsung tahu Kalau cewek ini adalah istrinya Annabelle Ternyata kekuatan cinta itu bisa menyembuhkan semuanya ya guys Terima kasih telah menonton!